Barang-barang seperti bambu, triplek, sisa-sisa potongan besi, bekas masjid, apa boleh dijual? Oh boleh, ini ada terusnya, sebab ada penceramah yang matakan tidak boleh karena akan kena balak, akan kualat, seorang kiai melarang menggunakan barang-barang dari masjid katanya bakal dapat balak, ya, baiklah, saya menghormati tapi tidak ada dalinya sih saya tidak tahu ada hadis tentang ini, tapi yang saya tahu adalah itu barang jangan membatir barang masjid jangan membatir, bahkan dijual untuk penggunaan untuk pembangunan masjid, oh malah bagus asal tidak tinggi tempat maksiat saja misalnya kita jual ke lokalisasi misalnya ya gue mau lo, kenapa itu barang masjid yang lokalisasi atau digunakan untuk masjid jangan, kalau untuk rumah orang bagus dijual bagus, disedekakan boleh tapi baiknya yang mendapatkan sedekahan itu, ya, memberi untuk masjid beramal untuk masjid supaya ya ada imbalannya, ada imbangannya dan kita niat kita beramal untuk masjid tapi prinsipnya barang-barang masjid jangan disiasiakan, jangan dimubadirkan gunakan kalau bisa untuk masjid, kalau tidak bisa dijual, kalau tidak bisa dijual misalnya tidak laku, berikan atau untuk tempat parkir, atau untuk apalah, jangan ada yang mubadir di hadapan kita atau karena kita